bantungin 16-15 ini yang beli bawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya channel Sejagat yang selalu kasih info-info terbaru tentang pasar induksi betong seperti biasa saya selalu nge-impoin harga cabai di depan video sekali lagi nonton Sugrek karena Sugrek gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya, yuk kita ikutin videonya ya ini kita punya setok cabai banyak ya ini hampir 2 ton ya ini cabai, cabai, semua dalam penuh malah sekarang yang harga terbalik ini keriting, keriting harganya sekarang diangkat Rp17.000 di bandar ya, ecaran udah ada Rp20.000 nah untuk ini cabai cabai keriting biasa ini harganya di kampungnya saja Rp14.000 makanya harus jual di sini Rp15.000 untuk cabai seperti cabai cabai seperti ini ini harganya ini di jam siang ya di jam setengah 2 di jam setengah 2 ini saya udah survei semua harga untuk Ori sekarang kedudukannya diangkat Rp15.000 untuk Sambi ini Rp14.000 untuk pesisir Rp14.000 Borga Rp13.000 Madura Rp12.000 galian gempur habis di angka Rp12.500 gempur di bandar mungkin kalau yang gak tau barang ini sebenernya cabai sama semua cabai jabla ya katanya sebenernya ini beda-beda harganya saya gak sorot semuanya karena saya udah ngedeteksi semua harga dari awal dari awal Ori sampai ke galian Sambinya Maduranya juga udah saya survei harga semua intinya jangan sampai salah paham dan mudah-mudahan di hari ini cabai gak ada penurunan soalnya barang turun hari ini banyak mudah-mudahan aja harganya gak menurun dan untuk cabai keriting hijau seperti ini ini harganya masih diangkat Rp10.000 Rp10.000 mencari info-info yang dagangan udah pada turun brokoli super ini harganya siang kayak gini harganya yang super Rp10.000 Rp8.000 nomor 2 ini supernya harganya Rp9.000 siang ini jam siang lain jam malam oh siang kayak gini harganya diangka kupasan kayak gini Rp8.000 kalau karungannya Rp5.500 lanjut kita sekitar jam 12 ini terong dari Batu Jaya Kerawang salam sukses buat petani terong Batu Jaya keren ini centeng-centeng rencana mau beli terong berapa sekarang nawarnya rencananya Rp3.000 wow keren ntar kita lihat jadinya berapa duit bandarnya masalahnya ini baru pada turun yuk lanjut ini harga loncat dari kebumen salam sukses dari kebumen loncat kebumen sekarang harganya cuman gempos bos gimana gimana loncat ngempos ngempos aduh aduh keren loncat kebumen harganya sekarang cuman diangka Rp6.500 ya wak ditimbangin kita mau nanya yang belanjanya jadi bro halo bos jadi berapa Rp4.000 yaudah biar untung bos salam sukses lanjut ternyata terong dari muara apa namanya ya kerawang batu jaya jadinya Rp4.000 Rp4.000 oke bos keren keren langsung yang belanja bos beli cabai ini bro dit lagi di kantong 16 15 ini beli bawang sekantong kayak gini bro dit 17 bawang mana itu oke makasih ini bawang saya nanya yang belanjanya ini belanjanya 16 tapi agak kecil kalau yang gedean masih diangka Rp20.000 Rp18.000 sukses terus satu lagi belanja kita mau tanya halo bos ini belanja bro dit 15 15 keren ini cabai dari pesisir ini udah mantep lah makasih emponya bos ini 15 bos mantep bandar kita untuk mencari info kita walaupun blog kayak gini untung saya pakai patuh gini kambing jual kambing kambing satunya Rp40.000 keren ini di depan kita kembang harganya ini cuma Rp5.000 nah ini timun 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 siang kaya gini oh bos timun berarti sekarang ngejualnya Rp3.000 Rp4.000 Rp3.000 ini timun dari Subang bos oke lemas sukses lah bos semangat bos lanjut keren sanyonya rusak bandar jengkol ini kebang gol harganya cuma Rp5.000 perak siang ini ini harganya cuma diangkat Rp6.000 jalan kita terus jauh keren ini kol kalau harganya kalau Bandung kayak gini harganya cuma diangkat Rp7.000 kalau siang keren nah ini ada Kembangkol juga dari Kerawang kalau kemangkol sekarang Rp2.000 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 aduh ini kemangkol Kerawang baru turun harganya Rp2.000 putren harganya siang tetap Rp9.000 Rp10.000 sukses dari Kadipaten salam sukses buat petani Kadipaten kalau yang super Ooyong sebenarnya masih laku di atas Rp4.000 tapi berhubung ini pohnya pohon tua ini cuma ngejual Rp3.000 berak bahkan semalam pun sampai ngejual Rp1.500 ini jam siang harga siang dan harga malam beda kita ikutin lagi terus ntar malam dan untuk harga siang pemberitawan di jam 6 yuk kita lanjut cari info harga yang udah pada turun dagangan siang untuk di malam minggu hari ini ini saya enggak perlu nanya bantarnya lagi karena tadi sudah nanya saya mempersingkat durasi saja ini harga ini sosin dari bandung ini harganya cuma diangkat Rp3.000 siang malam sampai ngejual Rp1.000 makanya ini harga siang keren bos kedudukan masih seperti sama diangkat Rp2.500 jam siang malam beda harganya untuk boncis harganya standar diangkat Rp12.000 siang super keren daun bawang ini daun bawang ini harganya diangkat Rp10.000 daun seledri diangkat Rp3.000 lanjut keren keren untuk labu kecil itu harganya diangkat masih Rp7.000 dan labu besara satu kantong itu harga Rp30.000 yuk lanjut terus biasa walaupun saya enggak mau nanya bandarnya ini di depan saya ini ada wartol dari medan wartol dari medan ini harganya masih tetap standar diangkat Rp70.000 yang ini dan yang dosanya itu harganya masih diangkat Rp90.000 untuk tomat ini tomat medan itu ada bacanya tomat ini tomat ini masih diangkat Rp10.000 ini tomat dari medan kalau tomat bandung sebenarnya itu jualan sudah di bawah Rp10.000 tapi tergantung barang juga ada yang super murahan dan yang jelek itu yang mahalan yang mahalan yang cakep kita lanjut terus info cari info info udah ngebongkar dagangannya ini cabai hijau harganya cuma Rp10.000 Rp10.000 lonceng itu diangkat wow keren iya di surga capek saya enggak nanya bandara lagi karena harga harga ini saya udah kantong semua makanya saya enggak nanya harganya lagi salam sukses bosku lanjut ya ini di depan kita banyak rempah rempah jahe SP yang super jahe SP apa jahe 15 yang super kencur kencur 25 Rp kencur asem 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 15 meninjau meninjau 15 kunyit 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 7 Rp lengkuas lengkuas 7 Rp apalagi ini ya itu 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 yang kunyit berapa 7 juga ini apa ini oh jahe juga keren itu daun apa itu berapa daun salam goceng serai 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 goceng juga singkong aduh singkong cenggo katanya keren ini seledri Rp 5.000 ya bosku makasih emponya keren ini bawang ini yang udah dapet ngupasin harganya berapa 25 25 ribu ini bosnya tuh lagi keren bosnya yang kayak gini yang masih buntur-buntur kayak gini berapa yang buntur-buntur kayak gini 22 ini apa yang namanya ini munceng kemiri apa sini ya kemiri memang ya munceng katanya dia berasa dia bodol berapa munceng munceng berapa 40 ribu munceng mahal munceng ya bukan munceng ini mahat apalagi ya nih mana bombay berapa bombay 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 17 ini tali plastik ini goceng ini dapet ecerahnya ada ini yang gede berapa yang gede ini 25 ribu kacang tanah 30 ada gula merah komplit disini kalau nyampe ke pasar induksi bitong butuh barang-barang ini bisa komen di bawah saya antar ke lampak ini makasih ya basko infonya lanjut labu harganya masih standar ya labu kecil kayak gini harganya cuma 7000 kan untuk jagung masih standar di angka 3500 jam siang kayak gini jam malam itu harganya beda dan di depan kita ada labu panjang harganya cuma 2000 rupiah untuk terong bulet enggak untuk terong bulet harganya ini di angka 5000 ini sawi kait ini harganya 2000 rupiah udah pada keriting di depan kita ada jengkol jengkol harganya acaranya 15.000 karungannya sekarang 14.000 dan jengkol kulit itu masih standar di angka 7.000 untuk meninjau meninjau harganya masih standar di angka 10.000 asam di angka 10.000 kita mempersingkat durasi saya enggak perlu nanya bandarnya lagi karena saya udah nanya lanjut terus kita berjalan terus mobil baru pada bongkar jalanannya becek sekali wah ada petai petai harganya ada yang 200 ada yang tegoh juga wah ini keren TKX bosku cabai hari ini saya lihat banyak bosku cabai keriting cabai cabainya wah keren wah keren nih bandar nih ini cabai TKX ini yang namanya TKX ini harganya udah di bandar 17.000 rupiah dan itu cabai hijau harganya cabai hijau itu 7.000 rupiah eh 7.000 cabai hijau 10.000 rupiah kita jalan terus depan cabai hijau dan bawang bawang harganya masih standar di angka 18.000 16.000 17.000 yang super itu 18.000 rupiah itu rawit cabai itu harganya 20.000 dia doang dek-dek mahal saya gak perlu nanya lagi daun bawang daun bawang harganya masalahnya lagi kacau daun bawang harganya kalau siang kayak gini mahal 11.000 rupiah yuk lanjut terus matahari panas sekali ini bandar kos yang perlu nanya lagi jawaban dia karena harga sudah nanya duluan ini kalau bandung harganya siang gini cuma 5.000 kalau bandung super ini acaranya lumayan aku 8.000 rupiah ini langsung aja kita mau nanya yang menawar halo bosku nawar oyong berapa duit nawara 2000 harganya 34.000 bosku nawara 2000 2.000 dapet yaudah makasih belum dapet segitu 2.000 wah keren ini ini di depan kita maris super ini pari dari daerah sukatane ini harganya jam siang kayak gini harganya 5.000 perak salam sukses buat petani para indonesia para lagi ada kenaikannya hari ini yuk lanjut pakcoy super ini harganya sekarang warung kecenteng 4.000 rupiah centeng pada berbut semuanya pakcoy keren udah jagung harganya ini cuma 3.500 siang super banget jagung itu wow keren lah penjelajahan kita terus menelusur ini di depan kita ada kacang dari Subang ini kacang dari Subang baru turun ini harganya saya perlu nanya lagi karena saya sudah nanya ke bandar supaya mempersingkat durasi ini harganya 12.000 siang kayak gini keren super lihat kacang lihat wow keren super sekarang saya kasih info tentang perkentangan dan tentang kol medan itu kentang harganya belum berubah masih diangkat 11.000 10.000 9.000 nah itu kalau medan itu sudah ada yang 7.000 dan 8.000 untuk ngkolnya ngkol masih kedudukan diangkat 13.000 130.000 digempur dengan ngkol dari bandung yang semalam udah ngejual 4.500 siang kayak gini cuman diangkat 5.500 untuk ngkol bandung ya sukses buat petani medan lanjut terus ya berhubung udah waktunya udah sore saya singkatan padat untuk memberitahukan harga-harga terutama harga cabai intinya harga cabai mudah-mudahan malam ini tidak menurun lagi dan tetap diangkat setantar diangkat 14.000 15.000 untuk harga-harga sayuran di siang hari ini seperti pare terong kacang itu masih tetap setandar mungkin ada perubahan nanti malam apakah itu bisa turun dan bisa naik kita telusuri terus yang nanti malam sekali lagi yang mau butuh pesanan misalkan pesanan bantos saya kurang-kurang memberitahukan saya siap sedia 100% ada istilahnya saya menyediakan bantos ini full 100% mulai dari kacang tanah kopas kacang hijau super mie susu pentang nah itu saya sediakan semua dengan komplit itu aja intinya kita akhirin dulu video kali ini kita bertemu lagi di video malam cariak terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga diponjangkan umumnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin um